1, 2, 3, DOR! Nah, lanjut lagi di episode ke berapa, Matteo? Nggak tahu, udah banyak. Udah banyak ya? Kebanyakan. Di acara... Apa? MSGP. Matteo SuperGP. Kita masih muda, saya ngalah sama Aki Aki sebelah gue ini ya. Kan gini nih. Gue tuh depoin aja deh. Ketawa terus dong. Nggak, saya ngeliat kamu ketawa-ketawa. Soalnya ada yang mau saya ketawain habis ini. Gini. Balapan kemarin itu, balapan korban PHK. Petrucci di PHK juara. Alex Marquez di PHK. Belum mulai udah di PHK. Sama kayak... Sebetulnya dia nggak di PHK, bro. Dilengserkan. 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 Kan lagi mau gitu kan? Iya, dilengserkan. Dilengserkan. Team Elsian. Elsian. Tapi tetap aja... Kalau Petrucci tidak. No contract. Out. Out. Unemployed. Unemployed. Oke. Dia yang unemployed duluan. Bukan duvid si oso. Dia duluan kan? Duluan. Makanya sedih terus dia. Kecuali kemarin senyumnya balik. Senyumnya udah kayak joker ya. Jadi gimana nih? Ini kesalahan apa yang terjadi di MotoGP? Dan kita lihat performa Petrucci dan Alex Marquez. Start 18 ke 2. Ini bro. Kamu harus mengerti satu yang penting sekali. Kita bicara soal Petrucci dulu. Kalau Petrucci itu... Sejak dia menang di Mugello tahun lalu. Performa dia turun sekali. Iya. Jelek banget. Nah itu yang bikin Ducati ambil keputusan. Untuk tidak extend kontrak dia tahun berikutnya. Betul. Jadi sebelum 2020 gila ini mulai, sudah diputuskan. Dan sebetulnya itu seperti Ducati style. Sedikit terlalu cepat atau tidak keputusan mereka sendiri. Tapi mungkin ada pembalap juga seperti Petrucci dan seperti Maverick Vinales. Yang perlu terasa penting untuk timnya. Oke. Coba kamu bayangin aja. Sekarang kamu harus mulai season baru. Tapi kamu udah tahu bahwa tahun berikutnya udah nggak ada di situ lagi. Betul. Pasti feeling kamu udah nggak 100% dong. Iya. Pasti kamu udah tanda-tanya dengan diri sendiri. Iya. Iya. Untung dia masih dapat kontrak sama KTM. Yes. Dan tim yang dimana dia akan pindah itu bagus sekali. Iya. Karena Tech Truy itu udah tunjukin pada tahun ini bahwa mereka itu sebetulnya punya motor top. Factory motor, factory bike juga. Oke. Dan mereka udah pernah juara di Austria sama Oliveira. Iya. Oke. Jadi untuk dia seharusnya adalah semangatnya. Tapi kemarin dia itu kasih 110%. Waktu di dry condition top, dia selalu best for. Waktu hujan tahu sendiri. Kalau Petruci kalau hujan itu luar biasa bro. Dan satu lagi. Ini salah satu track di mana Petruci selalu perform. Iya. Benar nggak bro? Dari zaman Pramak ya. Iya. Tahun 2018 podium. Tahun 2019 podium. Tahun ini dia juara. Juara. Oke. Bukan cuma podium doang. Tapi juara juga. Oke. Jadi. Jadi. Ini dia. Waktu dia nyampe ke pit. Dia gini. Di atas motor. Dan dia diam semuanya. Sama kayak Dovi. Diam semuanya. Sama kayak Dovi. Kenapa? Karena dia membawa. Dari awal. Dari waktu start season 2020. Membawa sesuatu yang nggak enak. Ada beratnya. Ada banyak batu. Di dalam busnya. Yang sekarang dia keluarin semua. You nggak mau percaya dengan saya. Tapi saya tunjukin kepada Ducati. Bahwa. Saya masih bisa menang. Jadi sebenarnya ini ada relasinya dengan. Italian blowing their job. Yang kita udah pernah bahas. Selingnya ada di sini. Itu. Ducati. Salah pecat orang. Tapi. Dua-duanya. Juara dari dua pembalap factory yang dipecat. Kalau saya bilang juga. Bisa mengerti Ducati saya. Ya. Yang jujurnya dari. Siapa namanya. Dari Petrucci ada juga. Dia bilang. Ini aku nggak perform. Bukan gara-gara motornya. Ya. Karena motornya. Tahun lalu sama tahun ini. Hampir sama. Ya. Ya. Aku nggak perform. Karena saya punya riding style. Tidak cocok dengan ban baru Michelin ini. Oh ya. Itu hampir semua ya. Ya. Tapi dari. Sama Rino kemarin. Aku mengerti. Bahwa cara membawa Ducati harus berbeda. Seperti Peko Banyaya dia bilang. Harus punya. Rolling spin. Yang tinggi. Tinggi. Dan nggak boleh disikat lagi. Tinggungannya. Artinya. Late brake. Langsung apex. Langsung lurusin motornya. Untuk pakai power Ducati. Udah nggak bisa lagi. Karena dengan ban ini kan. Waktu late brake mereka move. Dan stability nggak ada. Dia kemarin di Le Mans. Kalau kamu lihat cara membawa motornya. Jangan lihat di waktu basah. Karena basah. Ya Amerika lebih halus. Tapi waktu di kering aja. Di kondisi dry. Hari Sabtunya. Dia top banget. Top banget. Dia bawa motornya. Dia kalau kamu lihat. Dia lebih. Apa namanya ya. Lebih smooth. Dan dia nggak potong-potong tikungannya. Nah. Disitu dia bilang. Dari sekarang ke depan. Aku udah ngerti. Aku bisa perform jauh lebih bagus. Tapi saya ngerti balik lagi. Ke topik yang tadi. Aku ngerti Ducati. Ducati ambil keputusan besar. Untuk membaruin. Dan mudain. Tim. Timnya. Aku ngerti. Dia punya tim untuk tahun depan luar biasa. Kalau kamu mau lawan raja. Ya. Kamu harus punya pemain. Atau prajurit yang strong. Dan fresh. Fresh. Dan muda. Yang muda strong. Seperti saya. Strong. Coba lihat KTP. 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 Balik lagi. Factory team tahun depan adalah. Peko Banyaya dan Miller. Iya. Super dong. Iya. Pramak. Adalah. Joamir. Sorry Joamir. Adalah. Adalah. Zarko. Sama. Martin. Iya. Ya. Tim yang membawa balap baru dari Mototun. Avintia. Avintia adalah. Bastian ini sama Luca Marini. Marini. Itu udah confirm. Udah confirm. Berarti yang saya cerita udah dua. Dua episode sebelumnya ya. Beberapa episode ya. Confirm kan. Itu confirm kan. Kita confirm. Aku benar juga. Nah. Jadinya itu dia punya. Rebalap untuk tahun depan itu semuanya prima. Jorge Martin men. Top. Bastian ini. Top. Marini. Peco. Miller. Zarko. Zarko. Kemarin Zarko performa juga di. Di. Apa. Di Le Mans tuh luar biasa. Dia bisa kelima. Iya. Dia pilih ban depan yang medium seharusnya ya. Dan belakang. Dan dia. Karena jadi kering. Nyusunnya satu sekund lebih cepat daripada Petruc di depan terakhirnya. Tapi waktunya udah habis. Dia terlalu di belakang. Tapi no problem. Kelima. Urutan kelima kemarin dia Zarko kan. Oke. Nah sekarang kita bahas ada satu lagi. Alex kan kamu ngomong. Bukan. Saya ngeliat seorang Marques. Saya gak ngeliat Alexnya. Alex Marques. Oh ya oke. Jadi dia menjadi Marques daripada seorang Alex. Ini gimana nih dia. Tapi aku bilang tidak. Alex jadi Alex. Alex jadi tetap Alex. Alex jadi tetap Alex. Karena berat juga untuk selalu dibanding Alex Marques dengan Mark Marques. Oke lah. Alex Marques umur 24 tahun. Iya. Waktu umur 24 tahun itu Mark Marques sudah jadi juara dunia. Tiga kali. Iya benar. Jadi jangan dibanding lah. Alex beda. Punya karakteristik berbeda. Dan dia itu true champion juga. Karena dia pernah jadi juara dunia di Moto3 dan di Moto2. Dan dia perlu waktunya lebih lama untuk mengadaptasi. Dan jangan salah bro. Kemarin dia bawa Honda pertama kali di kondisi basah. Dan dia ekstraordinari luar biasa. Jangan bilang orang wah itu gara-gara basah dia menang. Eh basah itu perlu keberanian yang sangat tinggi. Ya kamu tahu kamu pernah motor balap di basah kondisi basah. Oh pernah. Kamu punya punya atau tidak punya. Artinya kamu bisa kencang atau tidak. Iya. Tidak ada sena-senanya. Kalau kencang-kencang. Kalau tidak jelek banget. Kalau di basah. Banyak pebalap kayak begitu. Iya. Pebalap di kondisi clean super kencang. Tapi di basah mereka ciot. Tidak banyak yang kayak begitu. Dia tidak. Berarti dia punya keberanian. Satu. Dan dua. Dia punya balance. Karena di kondisi basah itu kalau kamu tidak punya. Keseimbangan. Keseimbangan yang sempurna. Kamu tidak bisa perform. Dari P18 dia bisa naik sampai P2. Dan selesai cuma 1,2 detik di belakang Petrucci. Meskipun menurut saya kemarin Petrucci itu unbeatable. Karena Petrucci waktu Marquez juga mau nyusul dia kencang lagi. Ya jadinya Petrucci kemarin saya rasa unbeatable. Dan saya suka lagi balik lagi ke Petrucci. Apa yang bagusnya dia. Dia kemarin tidak ada sungkan sama siapapun. Dovizioso saja dia jarak bisa-bisa. Siapapun dia bilang pokoknya kemarin aku mau menang. Aku ambil risiko 110%. Ada orang di rumah bilang bahwa saya selalu bilang 110%. Tidak pernah 100%. Kenapa? Karena 110% itu adalah sesuatu ekstraordinari. Dan resikonya tinggi. Kalau 100% ya 100% maksimal. Tapi ada pembalap juga yang lebih dari 100%. Dan dua itu adalah Alex Marquez sama Petrucci. Udah selesai di sini mereka kemarin ekstraordinari. Nah bicara. Kamu satu pertanyaan dari saya. Sorry saya putus. Kamu mau gak awal tahun ini taruhan duit bahwa Alex Marquez tahun ini akan bisa podium. Oh gak berani. Iya gak berani. Dan yang lebih gila lagi ini championship tahun ini bener-bener luar biasa aneh ya. Kalau kita bicara ini untuk sejarah pertama kali di MotoGP. Seorang rookie bisa juara seri lewat Brad Binder. Seorang rookie langsung bisa jadi runner up. Iya kan. Which is sebenarnya memang itu bukan hal aneh untuk runner up. Iya kan. Kemudian kesampingan soal rookie. Kita bicara masalah rata-rata poin pembalap. Iya benar. Musim ini musim terendah rata-rata poin. 12,8 poin. Sampai dengan seri Lemong. Dibanding tahun kemarin. Iya. Contohnya ya. Sejak Dorna ya. Takeover MotoGP. Beli race-nya MotoGP tahun 1993. Iya. Untuk jadi juara dunia. Rata-rata itu perlu 19, sekian poin. Rata-rata. Oke. Yang dari waktu 1993 itu sampai sekarang. Yang paling jelek pernah jadi juara dunia dengan nilai paling rendah. Itu adalah Nicky Aydin. Dengan 14,8 nilai. Kurang lebih rata-rata dia posisi ke-3 dan ke-4. Kalau sekarang Quartararo dengan cuma 12,7 rata-rata. Dia leading championship. Dan jangan salah. Kalau kita banding apple to apple. Iya. Sekarang sampai sekarang berapa race? 10? Totalnya berapa? 10 race? 9 race. 9 race ya. Maunya mau 10. Mark Markets dengan race yang sama. Tahun lalu udah punya 185 poin. Betul. Sekarang Quartararo cuma 115. Iya. Jadinya apa? Bedanya 70 poin. Wow. Makanya awal-awal aku bilang MotoGP ini tidak punya, belum punya master. Looking for a master. Karena Quartararo itu bukan master. Dia 3 kali juara, 3 kali podium, tapi tidak pernah podium 2 dan 3. Iya. Karena gini. Karena dia memang bisa 2. Memang belum ada master. Atau semua pebalap. Gara-gara tidak ada masternya. Mereka itu kasih balik lagi. 110 persen. Gas ngotot semua. Untuk jadi juara. Untuk fight-nya pokoknya tinggi. Dan kita. Kita. Saya. Kamu. Sama penonton-penonton di rumah. Atau seluruh dunia. Senang sekali dengan situasi kayak begini. Bener gak bro? Iya. Karena kita gak pernah tahu. Sampai sekarang tuh 7 pebalap berbeda. Juara seri. Juara seri. Nah sekarang kita berbicara salah satu yang terjadi. Dalam balapan kemarin. Hat-trick. Hat-trick. Ada yang melakukan hat-trick. 0 poin. Apa yang terjadi? Iya. 0 poin. 3 seri berturut-turut. Iya. What happened? Ada. Siapa ya? Gak tahu. Oh gak tahu. Apa? Apa ya? Oh the camera is yellow. Yungan. Dia gak mau jawab loh ya. Tapi musim ini sudah terjadi. Coba lihat. Barna apa itu kameranya? Eh? Barna. Barna apa? Ya. Yellow. Siapa yang yellow? Yang yellow. Yang itu. Yang hat-trick. Ya hat-trick. Jadi dia hat-trick loh. Jadi musim ini ada hat-trick. Gini bro. Aku ada pasti. Ini aku. Maaf ya. Aku juga. Semuanya kan gak. Udah tahu bahwa saya. Pengamar Valentino Rossi ya. Dari dulu. Tapi aku harus kasih nilai 4. Kali ini. Nomor 1 karena. Karena 3 res terakhir dia jatuh. Dia rainmaster loh padahal. Dan dia. Dan dia dengan pengalaman dia itu. Dengan 9 kali juara dunia. Seharusnya gak bikin kesalahan seperti kemarin. Betul. Meskipun bisa mengerti. Karena. Ya maka kemarin punya problem memang di grip. Di grip. Dan di rear. Di bum belakang. Kan. Untuk membawa temperaturnya yang sesuai. Supaya gripnya top itu perlu. Apalagi kemarin dingin sekali. Plas hujan perlu waktunya. Tapi waktu dia masuk. Sebetulnya sih. Dia masuknya pelan sekali kemarin. Iya. Tapi tiba-tiba hilang. Hilang belakang. Ya oke lah. Mungkin dia open throttle. Sekian sebelumnya. Saya gak tau. Karena dia kan tau bahwa. Seperti kamu bilang. Rain master. Dia tau. Dia tau bahwa hari Jumatnya. Pasenya waktu hujan luar biasa. Dia bisa menang. Mungkin dia mau nyusul secepatnya. Dan. Ya. Tapi bikin kesalahan. Dia sendiri bilang. Aku. Aku itu jelek sekali. Selama 3 race itu. Dan unlucky juga. Selama 3 race ini. Gak dapat nilai sama sekali. Padahal championship ini sangat terbuka. Untuk jadi jelera dunia. Tapi kayaknya aku udah. Apakah ini. Saya apa. Kereta saya udah lewat. Dan susah untuk dinaikin lagi. Apakah ini. Merupakan. Pressure. Karena. Dari 4 motor Yamaha. Satu-satunya yang belum pernah juara seri. Adalah. Rasi musim ini. Pressure bukan cuma karena dia belum menang juga. Pressure untuk karena dia. Tau. Dia selalu kerja keras sekali. Di weekend kan bro. Kamu lihat di free practice. Dia luar biasa. Di basah luar biasa. Mix condition luar biasa. Karena mix condition kemarin. Selain winner. Dia juga kencang sekali. Tapi setiap kali ada race. Sekarang dia crash. Dan pressure. Pressure. Karena semua pebalap ini adalah di limit. Limit banget. Dan dia juga di limit. Tapi dia. Extra pressure. Extra pressure dari. Extra pressure. Mungkin dari Vinales yang sudah menang. Dari seluruh pebalap sebetulnya. Ada extra pressure. Karena dia gak bisa fight untuk championship. Ini kesempatan dia juga. Untuk jadi juara dunia ke-10. Karena gak ada Mark Marquez. Tapi kesempatan ini kayaknya. Kesempatan ini kayaknya dibuang juga. Dibuang juga sama dia. Ngomong-ngomong. Kenapa ini air kolam renangnya kotor banget. Matheo. Karena baru dikasih obat. Saya punya tukang kolam renang baru loh bro. Tukangnya. Sebetulnya sih baru belajar dia. Belum mengerti. Tapi dia bawa motor jago juga. Jadi. Karena nganggur. Nganggur. Saya ini ya. Kasih karjang. Kasian deh. Kasian banget ya. Gak bisa balap. Dia coba lihat dia gini. Tuh. Niat. Yang kayak begini ini. Mendingan dikasih pesangon aja ini. Eh sini sini. Sini 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 dulu. Sini dulu. Saya haus. Haus kopinya mana? Ini punya tamu gak dikasih kopi lagi? Mau. Ya oke. Sekarang udah jadi tukang kopi. Jadi ini. Dan ngomong-ngomong. Ini kopi apa bro? Ini kopi apa sih? Kopi pacu mister. Oh. Oh kamu sendiri yang bawa kopinya. Ini yang bikin kencang. Oh bikin kencang. Kencang dimana? Kamu yang bikin sendiri di dapur saya ini. Nah. Ngomong-ngomong. Kita tuh mau ngebahas di MotoGP Indonesia. Ya. Sama siapa? Gak tau. Gak jadilah. Males ya. Sama di Mas Eki. Kita mau bahas. Tapi. Males lah. Nanti aja. Nanti aja lah. Yaudah Mas tolong. Bersih lagi. Bersih lagi. Cepat-cepat. Bye. Udah. Saya mau berantem dulu. Bye.